Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel Kali ini Dalam pengerjaan Membuat daun pintu Dan saya akan berbagi Pengalaman Tentang cara Membuat isen Dan ini kerangka sudah jadi Tinggal membuat isen Dan berikut Adalah langkah-langkah Dalam pembuatan Isen Terutama buat teman-teman Tukang kayu pemula Setelah Isen ini sudah Saya serut Dan sudah saya pastikan Lebarnya juga panjangnya Ini langkah Berikutnya adalah Proses penyepongan Ponong atau Mingul Seperti ini Karena papan ini Setebal 2,5 cm Maka Saya seponong Sedalam 1 cm Sebelah Kanan Sebelah 1 cm Kemudian yang sebelah lagi 1 cm Untuk yang bagian tengah Saya Seponong dengan Kedalaman 8 mm Dengan cara Membuat penghalang Seponong Seperti ini Ini yang sudah saya upload Beberapa Waktu yang lalu Ini bisa kita setting Naik turun Jadi Bisa Kita atur Kedalaman Seponong Sesuai dengan Yang kita inginkan Kalau ini Kita dorong Ke atas Maka Kedalaman Seponong adalah 1 cm Dan ini Saya turunkan Kurang lebih 2 mm Sebelum Diseponong Saya Garis dulu Saya Berusut Dari sisi Sebelah Kanan 1 cm Kemudian Dari belakang Juga 1 cm Nanti untuk Membatas Dalam Waktu Nyeponeng Atau Menulih Dan tidak Lupa Saya siapkan Ini Sebagai ukuran Nanti Setelah Diseponeng Kanan Dan kiri Kita coba Jangan terlalu Longgar Dan Juga Jangan terlalu Rapat Nanti Kalau terlalu rapat Sulit Untuk Dalam Pemasangan Terlalu rapat Terima kasih telah menonton 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 Lebih keren Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk tatakan Terima kasih telah menonton 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 Dan agak besar ya, ukuran besar mungkin 12 mili sedangkan untuk sponel ini tadi hanya 8 mili maka mata router ini saya munculkan kurang lebih 6 atau 7 mili agar tidak memakan isen daun pintu ini mata router ini saya custom sendiri dengan cara membuang bearing dan as bearingnya kemudian untuk penggait saya menggunakan penggait ini dengan jarak sesuai dengan lebar sponel kurang lebih seperti ini jarak mengaturnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal mengamplas jadi untuk profilannya diamplas secara manual karena mata router mohon maaf agak tumpul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena di waktu pengelupan kerangka ini saya menggunakan mata router sejenis ini dan waktu mengelupnya tidak saya bongkar perangka ini maka yang terjadi di bagian sudut ini adalah melingkar ya seperti ini seperti profil ini melingkar oleh sebab itu setiap isen di sudutnya akan saya buat tumpul atau melingkar agar tidak mentok di bagian sudut ini selamat menikmati 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 terima kasih telah menonton video ini hingga akhir semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh